Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri acara Jalan Sehat di Salatiga, Jawa Tengah. Dan sebelumnya Anies juga menghadiri acara Ngopi Bareng bersama milenial se-Jawa Tengah di Kota Magelang. Ribuan warga dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera mengikuti kegiatan Jalan Sehat di Jalan Lingkar Salatiga, Pulutan Kota Salatiga pada minggu pagi. Calon Presiden Anies Baswedan yang tengah melakukan agenda roadshow di Jawa Tengah dan Yogyakarta menyempatkan hadir dalam Jalan Sehat kali ini. Saat memberikan sambutan, Anies yang terus diteriaki warga dengan kalimat Presiden sempat mengomentari kondisi warga Indonesia di berbagai sektor. Menurut Anies, dengan bergerak bersama, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik akan tercapai. Sebelumnya, kemarin di Magelang, Jawa Tengah, Anies Baswedan menghadiri acara Ngopi Bareng bersama milenial se-Jawa Tengah. Kedatangan Anies pun disambut antusias dan meriah ribuan generasi milenial yang hadir. Anies mengajak generasi milenial untuk melakukan tanya-jawab terkait kondisi lingkungan saat ini untuk mengurai permasalahan dan menyerap aspirasi yang diinginkan para generasi milenial. Beberapa permasalahan yang saat ini masih terjadi, seperti ketersediaan lapangan kerja, bantuan untuk UMKM, serta isu pendidikan yang dinilai masih kurang perhatian. Mereka menyampaikan aspirasi, sekaligus juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita ke depan. Bukan yang menarik dari kondisi milenial ini, mereka bukan hanya berbicara tentang dirinya, tapi juga berbicara tentang masyarakatnya. Ada yang berbicara tentang bagaimana terlambang pekerjaan, yang itu keras-keras kali, saat ini sebagai masalah utama, kesulitan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Dan tadi kami sampaikan, kita harus menjadi prioritas kita di dalam kekuasaan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota menengah dan kecil. Terima kasih. Terima kasih.